yo 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 Iya saya jalanin ini dulu ya dan bermulai semoga teman-teman udah bermakan ini udah ada berapa 2 menit lagi ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intronya udah keren sekarang masuk ke pelajarannya jadi tadi ngobrol dikit sama yang baru masih ketinggalan ternyata masih ada beberapa gak apa-apa masih ada waktu kita bisa mengejar karena di layar ini kita bakal lihat untuk mengulang materi ya cuma beda kasus sekarang di kasus user management jadi urusannya sama database user menampilkannya kemudian membuatnya kemudian membuatnya semua itu sebenernya kita udah belajar di sebelumnya tapi bukan dengan user lalu ngapain kita ngerjain itu nanti ada perbedaan sedikit karena user itu itu berhubungan sama data properti diri yang apa ya harus dia seperti password lah yang paling gampang gitu nah nanti ada jam yang bisa kita gunakan untuk itu oke kemarin kayaknya gak ada sama apa kabar semuanya malamnya Alhamdulillah sebaik Alhamdulillah ya jadi gimana pengalamannya sampai 22 seru ya Alhamdulillah seru dan masih mudah sih kalau saya gampang ikutinya tinggal penyesuaian sintas saja dari PHP Alhamdulillah nih kalau Mas Hari gimana atau siapa yang Mas Hanif deh Mas Agus Deddy eh Ahmad Deddy gak ada pertanyaan berarti ya sudah hello ya sampai kemarin kalau main temborkan CI atau LaRapel kan kita kita manggil model nih di kalau saya lihat di nggak panggil model langsung saja ada new post-tetik apa lagi jatuh jatuh berarti menggunakan apa coba post-tetik itu namanya eh langsung method maksudnya kan hmm 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 nggak pakai hmm hmm let's let's see mana loading eh lembur lampunya eh eh saya skip dulu slide-nya biar kita langsung lihat kodenya folder er misalnya pos kemarin ini ya maksudnya gitu ya Nah langsung panggil post aja sama kita enggak maaf ini kita enggak panggil model kalau diri Laravel kan kita use misalnya use terus nama file modelnya kalau di CI kemarin PHP kita pakai di slot model terus nama modelnya baru bisa kita pakai metode-metodenya di dalam interesting ya benar-benar so apa ya ada penjelasannya sebenarnya di di pelajaran berapa ya waktu itu yang kita bahas tentang ah dia seandainya tanya penjelasannya untuk kali itu adalah kita gunakan baru sebentar loading itu namanya apa ya siapa yang ingat namanya mungkin Mas Anif ingat ada di ruby di ruby kalau nggak salah ruby pelajaran apa ya yang ada diskaun masih ingat nggak yang ada sekonnya ruby 5 ya ini penjelasannya di sini Mas Deddy dan temen yang mungkin nanti masih bingung ingat pelajaran ruby ini ini pertanyaannya eh pertanyaan funksinya disini adalah menu.discountday ya itu usus di kelas ini aja kelas menu foodnya enggak nah penerapannya adalah pada saat disini di Rails tadi pos ini punya maksudnya ini ya pos controller dari model model mana model pos namanya pos kan kelas pos pos oke nah pos jadi di dalam application recordnya yang ini application record itu juga dari active record ya ada jam namanya active record yang isinya kelas-kelas lagi nah dia dia nggak perlu di apa-apain kenapa karena disana udah lengkap nah salah satu metodnya metodnya adalah all metodnya adalah find by gitu ya metodnya adalah new ya ini mah ini mah instantiate ya apa sih apa sih bacanya inisiat 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 inisil inisial inisial tuh jadi 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 gitu jadi karena definisi yang ini tapi di di active record sudah ada yang begininya jadi dia tinggal pakai pakanya nama ini namanya yang kayak gini tapi disini find by jadi ini berdasarkan posnya langsung dia punya ini namanya pos all kemudian dia cek jadi emang cuma satu ya kan singular singleton jadi kemudian nanti dia baca ya ada ada lagi di dalamnya kemudian kalau yang ini find by gitu ya jadi basicnya di ruby tadi diterapkan di dalam rails tentu saja karena emang ruby juga cuma maksudku sebetulnya kita menggunakan hal yang sama loh gitu sebetulnya hal yang tidak membingungkan sebenarnya kalau kita memahami bahwa dia sebenarnya kelas juga kita tuh lagi pakai kelas aja gitu sebenarnya gimana maksudnya mas kalau kita bikin lagi controller controller lain kemudian mau pakai model pos sama ya caranya langsung aja gitu sama nih lihat yang di user ya kan beda tabel ya ceritanya kita yang kalau kita masuk ke study 6 ini kita bikin urusan sama user ya tabelnya jadi ada pos sama user kan jadi dua ya tabelnya pos yang ini user yang ini nah cara penggunaannya di controller nya sama seperti ini karena dia juga pas kita bikinin model user ininya cuma segini aja nggak ada apa-apa tapi kita pakai maksudnya kita gunakan panggil semuanya misalnya kita cari sama bedanya apa beda di nama kelas nama kelas karena urusan sama beda tabel gitu ya gitu beda objek berarti gitu gitu dan itu nah ini pada saat new ini terjadi sebenarnya ini objek kan kalau lihat di pelajaran sebelumnya berarti seperti ini kan seperti drink sama kan sama sama cuma bedanya kita ke variable yang bentuknya ada pakai akeong karena kita pengen di web gitu kan kirim ke HTML gitu kan gitu aja bedanya tapi kalau dari sisi pembuatan kelasnya kayak gini sama gitu jadi sederhana itu sebenarnya bukan sederhana ya apa namanya jadi simple eh simple itu nggak sederhana nggak sederhana banget ya maksudnya di belakangnya itu adalah kompleks seperti ini tapi karena sudah dibuatkan kita hanya menggunakannya seperti ini aja kita gunakan gitu kita hanya nggak tahu ada ada ini gitu maksudnya nggak dikasih lihat gitu di sini nggak kelihatan itu nah ya pelajaran real adalah kita menggunakan kelasnya orang lain intinya gitu ya sudah dibuatin ya betul pertama kita harus tahu dulu kan sifatnya dari kelas itu maksudnya yang namanya object oriented nya ruby itu gimana gitu kan habis itu baru nama-namanya nah nama-nama ini ada di dalam help sih sebenarnya di ruby guides itu gitu ya cuma maksudnya nah kita menggunakan itu gitu kan nah application controller adalah abstraknya dari post controller kemudian eh abstract lagi apa namanya hmm parent nya gitu ini ada di mana ya ada di sini nah tuh dan dia jadi dari action controller nah sebenarnya ada tentu saja di mana ya saya lupa ya ininya hmm kalau nggak salah di yang pasti yang pasti ada di jam ujung-ujungnya kalau itu diperlukan ada di jam rails nya di sini maka cuma memanggilnya aja enggak bukan ya betul tidak ada di sini tidak semuanya dalam bentuk ruby eh rb maksudnya jadi kalau udah di compile dia jadi jam rb ini rb file rb itu kalau di compile jadi jam gitu jadi nggak nggak kebaca lah istilahnya nggak langsung sebenarnya mah bisa aja dibuka dibaca gitu oke semoga tercerahkan siap terima kasih banyak mas siap kalau momtaz mutakin gimana ada kebingungan mas dayat pak zaki jatuh baldwin amal esen silahkan rezeki udah aman tadi siapa siapa yang aman siapa yang gak aman kasih rezeki kayaknya gak aman tadi gak di suaranya coba tes 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 nah kalau yang ini aman sih pak cuman mau tanya begini pak kan kalau rails itu kan kita ngambil kelas milik orang lain kan pak ya jam orang dari jam itu nah kalau misalkan kita penamaan penamaan kelas sama dengan jam yang ada di rails itu gimana pak apa tuh contohnya kan kalau penamaan kelas itu kan tidak boleh sama ya pak ya oh iya betul kalau di php kan kita pakai namespace tuh pak untuk ngebedain kelas yang bawaan sama kelas yang kita buat kalau kita sama gitu kalau di rails sendiri gimana pak ya aturan itunya mah masih sama ini ada base jadi jadi maksudnya nanti ada kan kita pertama gak semua jam kita load kan iya disini nah kalau pun ada kan kita pakai build apa tuh kemarin tadi bundle install iya sama bundle-bundle yang lain maksudnya sintaks-sintaks dari bundle ya bundle itu sendiri jam ya bundle itu sendiri harus dibuat jam dan kemudian dia instaks sini dan berarti yang dibaca sama rails hanya yang ada disini gitu kalaupun memang ternyata kita buat nih upload nih terus kemudian taruh disitu ya yaudah dipastikan aja aman gitu tapi nama-namanya mungkin dibikin lebih apa ya lebih beda gitu misalnya dengan ada tambah karakter khusus terus misalnya kayak kayak aturan tertentu gitu yang membuatnya kita beda sama yang lain itu salah satunya tapi yang jelas peraturannya mirip sih sama yang lain gitu cuma cara nulisnya aja emang udah mulai bikin jam file gitu eh jamnya gitu belum cuma mau tanya aja gitu konsepnya sih begitu kalau kalau bahas konsepnya begitu kalau bikin jamnya mungkin akan jadi lebih panjang lagi kurasnya tapi ya pada dasarnya sih file rubir juga .rb juga kayak gini mungkin kelas-kelas gini jadi gak usah khawatir juga sih gak 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 pusing juga biasa aja cuma urutannya aja yang harus dipelajari lagi oke siap Pak terima kasih Pak siap kalau emang ada ada demandnya itu bisa bisa jadi judul ini sendiri apa namanya judul pelajaran sendiri lumayan bisa bikin kayak mungkin sekarang package-package ya istilahnya kalau di node kalau di python itu mungkin ya tadi bahasa-bahasa lain ya maksudnya emang emang sama sih ininya sama konsepnya di korented ya sama konsepnya updating ke satu repository sama konsepnya ya nama juga ke git juga kayak gitu gitu temen-temen yang lain gimana Mas Hari jatuh Baldwin ada pertanyaan dulu yuk silahkan kalau yang mau nanya duluan untuk yang sebelumnya boleh ditanyain atau yang gak di luar ini pun boleh juga ditanyain kasih dulu sampai kita mulai sebelum kita mulai 2 menit lagi masuk ke real study 6 oh Mas Hari belum ada pertanyaan baiklah oke kalau gitu jatuh enggak ada ya oke 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 nanti aja Mas kalau udah masuk ke login mau tanya itu menyimpan seasonnya gimana gitu sama mangkuk session ya alright wih berarti Mas Day itu sampai mana sampai bingung nyoba user login bikin sendiri sampai bingung oke oke siap siap ya basically ya udah Bismillah sekarang kita mulai di real study 6 ya kalau gitu nanti kita nyampe kok Mas Day itu oke di sini yang di pelajaran ini kita menginginkan sudah bisa bikin bikin user oh ini udah ada sorry abu abu itu jadi sampai sini nanti listnya udah sampai situ dulu untuk tadi 6 nah nanti baru yang lainnya fungsinya udah oke oke ya seperti biasa kalau ada pertanyaan terdakan silahkan langsung di lengkapkan saja ya gak usah ditahan-tahan oke ini cara kita membuat model dan table di javu ya kita udah pernah ini tapi di post jadi ini reminder aja berarti hitungannya sebagai pengingat bahwa sintaksnya di terminalnya untuk generate model adalah dengan menyebutkan nama model dimana tadi kita udah bahas sekilas bahwa model itu adalah sebuah kelas juga jadi ya apa namanya conventionnya sama yaitu huruf besar di awal kemudian baru ini parameter berikutnya yang kita isi dengan argumen name plus data type nya dengan cara titik 2 pemisahnya gak ada gak usah pakai koma langsung spasi karena ini di terminal ya habis itu setelah itu selesai nanti baru tulis command rails db migrate gitu maka seharusnya dapet 2 kolom kau pengen 10 gimana boleh cobain aja yang jelas ini yang akan didapat sekarang kita nulisnya 2 kolom need ya apa enak gitu enak enak ininya kita tinggal tulis aja padahal kita gak punya di database nya gak ada ini udah ada ya berarti oh iya saya belum reset maafkan saya reset dulu oke oke di database nya 12345 wah ini suka reload jadi tadinya itu belum ada kemudian bakal ada loading nanti kita masukkan 2 argumen name dan email sebagai nah disini gak ada ya jadi rails g rails g pendekkan generator terus apa model kemudian user kemudian name kemudian tipenya string kemudian email tipenya string thing terbentuk file migrate namanya create user itu langsung kemudian create models user yang di dalam folder models kemudian user spec tuh belum ada ya belum abis itu baru kita lakukan tapi sebelumnya cek dulu cek dulu db create user user nya lihat pakai S langsung jadi kelasnya dibuat langsung padahal kita nulisnya pakai user biasa pakai S jadi ya gunakan kayak udah bahasa Inggris ya berarti nanti dia ngikutin kayak ada bahasa Inggris udah udah yakin ini kita tahu bahwa bakal ada kolom name dan email dan timestamp timestamp itu adalah created ad sama updated ad gitu ya yuk silahkan siapa jadi jadi kalau kita mau nambah di nambah kolom di file digression nya bisa enggak boleh maksudnya apa string tidak harus buat di terminal ya oh enggak enggak harus kalau kita bisa maksudnya kalau kita ini gitu ya kita copy ceritanya kita udah punya template nih udah udah hafal terus kemudian kita bikin sendiri ya boleh oke boleh boleh nah bikin file migration itu intinya kan kelas yang udah fix ya ininya pemanggilannya dari active record ambil yang migration terus ini ada versinya lagi gitu yang maksudnya tuh biar enggak pusing aja si apa si terminal tersebut generatornya ada ini pakai password nih saya misalnya semoga editornya yang izinin ya tapi kalau dari sisi itunya mah harusnya enggak papa jadi disini rails db migrate ya tuh coba kita lihat dia boleh enggak oh ada tuh ada ya jadi ada name, email, password dibolehin ya sama editornya gitu di kenyataannya pun di lokal kita juga bisa udah selesai sampai situ oke sekarang kita bikin usernya hmm seperti biasa bikin usernya berarti bikin isinya maksudnya ya berarti kita bikin dulu datanya kenapa sih kita pakai console ya karena kita mengakses SQLite itu satu kedua ya ceritanya kita enggak usah install lagi navigate enggak usah install lagi scaleyog atau ya maksudnya kita enggak usah mengakses ke database nya lagi kita dari terminal aja langsung gitu misalnya misalnya ada pertanyaan itu kenapa ya ini maksudnya dari console nya rails sudah udah lengkap gitu user sama dengan user.new kemudian konten eh konten kebiasaan post ya bikin konten tiap hari enggak kita bikin user nah gitu udah kemudian user save berhubung bolehin jadi nanti bakal 01 ya karena saya bikin password oh enggak ada ini ceritanya udah dibuatin yang cuma name dan email aja oke nah ini masih duplicate ya nah nanti nanti ada tipsnya untuk enggak duplicate oke beres save sekarang validasi seperti biasa yang kayak kemarin email enggak boleh kosong email sudah diambil nah ini agak beda email already been taken nah kalau yang email cannot be blank kita udah tahu kemarin enggak boleh kosong jadi kalau itu ada parameter baru namanya uniqueness keunikan nah keunikannya harus true ya kita pencet dulu jadi kalau misalnya ada pakai emailnya double kayak tadi harusnya ditolak let's see pertama rasa dulu kalau misalnya belum oh iya sudah ya sudah loading loading ya gone ari oke 庭 nah pain nor na kita ги pas que p jadi kita kita pergi ke kolom apa bukan post tapi kita ke sini user rbd models ya validates apa validates 3d post validates siapa yang di-validate name isinya tidak kosong presence true copy aja sintaknya sama terus validates yang lain validates email tapi yang diminta adalah selain presence juga uniqueness uniqueness true itu lihat dulu di sini ada double nih sebelum kita masukin oke itu presence uniqueness kemudian baru kita cobain masukin ini di terminal as console user 1.user new oh udah ada lepas daya berarti itu set kalau boleh karena cannot assign to true validates sintak error sementara aku yang salah ini mah eh can add forget tadi apa masa project unexpected lalala habis unik tes titik dua itu spasi teruas spasi Oh iya tuh tuh eh mantap boleh boleh ciri-ciri masih bangun semangat masih salah apa yang salah coba lihat oke koma udah bener tetap Oh ini ya koma ya komanya nggak ada nah masuk oke ini untuk yang pertama ya nggak papa ya tapi sekarang kita memasukkan yang lain yaitu share dua email yang sama sampai situ boleh dia bikin objeknya sih boleh-boleh aja tapi ketika dia disuruh masukin ke apa database user 2 save maka di rollback hasil dari selek ini nyari dulu jawabannya adalah user exist maka yang aja di default nilainya false ya ininya nggak ngaruh tapi tentu saja kalau yang sudah ada ya mau gimana lagi paling dirapikan dihapus oke lanjut gimana bingung nggak nggak ya kita cuma nambahin satu hal dari yang sebelumnya kita sudah pelajari yaitu validates yang argumennya adalah uniqueness Oke sekarang creating user feature jadi di dalam ya hubungan sama user halaman pengguna ya berarti ada daftar penggunanya ada detail dari itu kemudian dan apa namanya formulir pendaftaran habis itu ada halaman untuk mengubah property dari user tersebut oke ini halaman semua user jadi ditampilkan semuanya seperti post berarti kan oke apa post all kalau disini kita pakai user.all berhubung saya harus selesai dulu tuh nanti kita disuruh kemana rails generator dulu kita bikin dulu yang namanya controller user controller user nya belum ada disini tadi model aja controller nya belum ada kita generate namanya user pakai S kemudian kita kasih method action index langsung ditulis di route nya helper nya udah dapet dadada juga dikasih user CSS nya JS nya ada view nya ada uh enak masuk ke sini baru kita kasih variable diser karena kita pengen untuk menampilkan semuanya betul all kan seperti pada hint di sebelah instruction kemudian kita pergi ke index dari folder view dan folder view user index ini di replace kemudian kasih each nya dari kebiasaan user each do user pipeline user pipeline itu ya di tabel user data name dan email kita panggil yang name jadi name ini dari database ya kemudian jangan lupa end sudah selesai belum jadi kita harus copy paste ini berhubung kita ceritanya udah dapet yang ngerjain CSS nya atau kitanya sudah sini maka nanti kita bisa akses dari users index seharusnya tapi ternyata belum kenapa user karena tidak ada method each di variable add user berhubung variable add user nya pun tidak ada karena disini adanya add users oke gitu seharusnya sekarang setidaknya ada yang diinginkan sebenarnya begini oh ada link nya berarti 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 ini juga kurang ya berarti ini salah dong iya ini harusnya user no method error nah ini baru muncul sudah betul sekarang tapi tidak ada header nya siapa yang ingat di mana di mana nah ini ada jadi kita taruh di view ya view nya layout application kemudian taruh disini tulisannya user user itu link nya ke user index jadi kita copy jadi kita copy aja taruh ini sebagai namanya kemudian ini user index wala harusnya muncul harus di refresh dulu nah ini baru nge-pause user lebih cepat ya karena udah ada gimana clear belum bingung masih panas belum panas oke sekarang setelah ini kita kita mau bikin user detail nya jadi kalau dipencet muncul detail nya sekarang sih detail nya cuma ada name nya email tapi nantinya kan ada mungkin apa ya bank account mungkin atau apa sih ya bagian pembayaran atau banner gambar apa gitu nah yuk sekarang kita refresh itu loh kalau saya berarti ini dari 6 dari 11 ya masih ikutin kan belum belum pusing kita bikin route nya mana oh iya di editor ini hanya bisa membuka 12 file kalau tidak salah jadi biasa kan untuk tutup lagi ya ini disini 12 file aja oke get eh get ya get kan user 1 berarti pakai idea kita pakai idea aja nama ininya user siapa show tuh katanya corresponding action should be the show action berarti kita harus punya show action di controller belum ada nah disini harus ditambahkan define show n dan saja nanti kita akan mencari user itu cuma satu tapi berdasarkan id tadi berarti user.find by kemudian apa by id dengan id yang diambil dari get get url route jadi params params id itu coba udah kemudian tentu saja HTML nya ya jadi show mana show show emang udah ada show user show eh gak ada gimana dong gak usah pakai generator cuma satu file kok show HTML ERP itu aja udah bikin katanya habis itu paste isinya kemudian tampilkan user's name ya kita pengen disini muncul yang terjadi apa sih kalau enggak maksudnya gimana penampakannya masih loading ya mumpung loading kita tulis aja deh tadi kan namanya user setelah define berarti harusnya munculnya begini karena cuma satu kan user email pencet usernya kita pilih kita pilih karena disini ada do pen oh belum bisa dipencet berarti harus bisa dipencet dari mana dari mana dari mana dari index nah ini harus menjadi link berarti link to ke label dulu kemudian baru ya relic itu kan kalau kebalik enggak bisa users eh gimana sih user terus miring interpolasi ya dengan user.id sekarang kita udah punya usernya name-nya berarti ada id-nya harusnya betul refresh dulu dong pencet oh iya bisa dipencet user 1 oke 2 oke mantap ada pertanyaan sampai sini oke belum ada belum ada sekarang kita bikin pendaftarannya hmm pendaftaran yang diperlukan cuma name dan email berarti kita perlu url untuk pendaftarannya itu juga oke selanjutnya yaudah kita bikin formnya seperti biasa kita udah lewatin fase-fase HTML itu kan kita udah hafal ya jadi kita langsung aja nomor 1 reset dulu ya maaf jadi pertama route kemudian check action-nya kemudian undurin view-nya gitu ke route dulu mana route 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 jadi udah dibuka kan route-nya pengennya adalah localhost get sign up sign up itu berarti tidak ada data dulu cuma HTML aja berarti apa-apa langsung eh langsung sign up aja sign up pengen sign ke users new itu ini katanya gitu instruction user sign up loh bentar not user new user sign up begini nah next let's create new action kayaknya typo itu barusan tapi yaudah cukupin dulu user controller dev new n kemudian bikin baru new HTML HTML tuh hanya 12 file tutupin dulu kemudian kemudian kalau udah file-nya mana file-nya new let's let's eh kok gitu kemudian kita create satu baris input kemudian email input juga name-nya name gitu belum belum ya nanti bisa di edit kayaknya belum habis itu ini dulu yang ini di header belum muncul iya holding sambil nunggu harusnya udah bener ya wow something went wrong oh belum save sekarang udah bener weh sudah betul nama email bisa ngirim udah oke cuma oh kan bener tadi salah road corresponding to sign up should be found yang bener tadi road cuma satu bukan road sign up koreksi ya teman-teman ini satu baru bener harusnya screen 1 berarti yang ini harus dibetulkan next gimana sampai ini jelas membingungkan masih jelas masih jelas yang lain gimana masih jelas Mas Anif Nazario gimana Mumtaz Hari Agus Baldwin jatuh Henry Zaki masih aman oke baiklah terima kasih para pendengar setia sekarang kita sedang masuk di chapter 8 dari study 6 untuk menyimpan usernya kan tadi baru bikin formnya aja nah ini kasih nama jangan lupa dari setiap inputnya setiap tag yang di dalam form ya form 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 new name email udah kemudian nn udah nah ini oh iya saya belum reset udah jadi intinya sih karena kita udah udah terbiasa harusnya ini cukup jelas kita di chapter berikutnya aja jadi intinya kita bikin create dari nah create si action nya namanya create kemudian kita seperti seperti di post nih kita bikin new create juga sama kan dan di save kemudian jadi direct ke user profile nya gitu gitu untuk chapter ini jangan lupa lihat hint nya untuk lederic siapa terlupa dan yang paling ininya adalah memudahkan adanya form tag dari sering share create udah oke kita lanjutnya di yang berikutnya aja jadi cukup apa ya jadi cepet ya kalau udah biasa sebentar sebelumnya saya mereset dulu tinggal dua lagi tangguh mau ngereset seluruh satu pelajaran study 6 jadi satu-satu seluruh ya kita baca dulu slide nya oke baiklah sekarang kita akan menyelesaikan fitur pendaftaran lihat disitu ada validasi validasi jika udah sukses kemudian juga jika kosong kedua input dari name dan email nya tuh jadi yang sebelumnya udah dimasukin ya tinggal ditulis lagi aja jadinya nanti bakal ada tinggal di edit kalau misalnya salah dan erb atau embedded ruby itu bisa di dalam string ya kan dari tadi dari kemarin kita gak pakai ini belum masuk ke HTML nya gitu tapi string yang di luar itu gak jadi penghalang untuk masukin ini jadi mirip dengan ya semua bahasa lain sih kalau ada tag nya maka bisa dimasukin tapi yang di dalamnya nanti pakai string apa namanya tuh quote yang berbeda jadi dua jadi satu atau satu jadi dua oke gunakan value attribute maksudnya value gitu kemudian untuk default value tadi saya belum tahu namanya apa gitu tapi nulisnya begini controller juster control dulu katanya di dalam create ini buatlah if else jika sudah di save dan berhasil seperti biasa seperti di post ini mirip kan jika berhasil maka lakukan ini nah yaitu membedakan proses berdasarkan return value dari save jika berhasil maka savingnya berhasil jika tidak maka tidak ya ya terus kemudian tulis nah ini jika berhasil masukin di flash nya tulisan ini you have seen sign up successfully tidak terasa sudah sampai di tengah acara flash apa ya saya lupa flash notice itu notice rebus sama soalnya when user is successfully save redirect the user to the user detail oke redirect disini sudah benar else and else apa ya kalau tidak berhasil gimana maka render siapa ini render sign up berarti filenya langsung berarti user sign up gitu ya atau sign up aja kita baca dulu hint nya folder name view name berarti yang ada di folder ya bukan url ya render itu ke file di new nya harus ditambahin ini untuk mendapatkan error sudah selesai itu mah user error full message each do message yang dikeluarkan sudah di controller in the new action declare ketika bisa kita bikin user new ya kan designnya itu user instance new aja display di initial dengan user.save berarti di ini kalau gagal user eh bukan tadi apa namanya user nah initialnya kan kita udah bikin ceritanya new dikirim ke create kirim ke sini kemudian user.new nah ini kenapa enak karena singleton ini kan udah jadi bentuk ya dengan nama ini new terus kemudian fail ini ceritanya disini tidak berhasil user.save nya fail false kemudian masuk else kemudian render berarti variable user add ini isinya udah objek dari ini dong nah udah objek dari user yang dituliskan kita tulis aja padahal dia belum masuk ke database jadi user.name dan disini juga value satu-satu dah ya untuk memperlihatkan maksudnya ini misalnya yang gagal tadi dengan master atau ini udah ada set oh ini berhasil kemudian kita yang gagalnya yaitu mengulang misalnya dua kali set template missing low lah beda lagi search in home user sign up oh berarti gak ada di folder itu ya salah ya coba kita lihat user apa dong namanya oh new ya new berarti bukan user sign up new tapi dia udah masuk ke else nya ya berarti pencet nah muncul gak pake garing garis miring kalau kering minum aja maksudnya garing garis miring kan kalau garis miring ini oh iya maksudnya ini ya render ternyata lagi serius ya baiklah set oke set set gak boleh kosong oke nah gitu tapi emailnya gak muncul ya tuh lihat ketika saya tulis ini kemudian tulis begini ini yang atas namanya ada yang bawah kok gak ada karena kurang ini begitu alurnya jadi ketika nulis harusnya tetap ada cuman ditambahin notifikasi ini ada tinggal diedit kan salah misalnya itu itu alamat emailnya boleh namanya apa beda gitu kan oke udah uh besar juga nih tinggal satu mana ada pertanyaan dulu gak oke lanjutkan sekarang untuk mengedit user nya kita bikin halamannya dulu berarti sama dengan yang sign up tadi cuma bedanya ini edit dan munculkan di apa tautannya kemudian reset dulu ini di reset belum belum ya ayo biar kita bersama-sama satu lagi selamat menikmati sekarang sekarang kita ke route user 1 dan 2 berarti untuk edit edit itu get to kan ya nomor metode nya edit save edit jangan lupa user bikin file edit tml iarbi gimana gimana udah pertanyaan gak ternyata kita harus input dulu dengan name name nya apa name value nya user name tapi ini apakah dikontrolnya udah ada belum berarti ini harus dendal dulu user sebenarnya user find by id params sama id gitu bedanya ini email jangan lupa bukan yang itu yang ini ya oh bukan juga dimana dimana di show link tulisannya link to edit eh user ke smiring interpulasi user edit ya wah simple loading connect to in slash edit nya kurang kali mas ya ada yang kurang mana-mana di link to nya tadi link to ya slash edit oh edit oh iya kita mau ngedit ya user can edit oke muncul mantap ini aja misalnya save mau belum belum ya begin submit belum di nomor 11 chapter terakhir dari tadi ini yaitu updating the changes oke oke kita masuk ke akhir dari tadi 6 ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan langsung oh ini setelah sukses langsung redirect ya ini harus saya kasih dulu biar kelihatan route action sama form tag itu catatannya route bikin route baru dengan nama untuk slash update berarti post ya user kan setelah dipencet dia kemana nah kesini user id kan minta ini user 1 slash update masih ingat ya user update kemudian kayaknya controller controller tambahin dulu yang namanya method action update kemudian di dalamnya kasih nama cari dulu jadi sama banget mencarinya varams id salah lagi pencet kalau udah dapet baru kita update jadi user itu yang namenya ambil dari varams name user email dari varams email masih nyambung ya masih ingat kan ini varams name dan email adalah hasil yang ada di edit ini value berarti harus kasih nama namanya name kebetulan ini namenya namanya email gitu inilah yang akan kita baca di controller tadi setelah dikirim tentu saja kirimnya ini tadi form tag kirim kemana user kris miring interpolasi ambil dari user id betul slash update slash update terus oke betul do nya kurang do oh ya do and kemudian jangan lupa sebelumnya menampilkan error message gimana tuh belum dulu belum error jalanin dulu karena belum tahu sukses gak kita mau ngedit klik lakukan perubahannya harus terjadi perubahan yang diinginkan itu seperti ini kita rubah namanya jadi dari can menjadi ninja aja save hasil kayaknya ini gitu oke itu terjadi save save nah belum terjadi apa-apa cek database nya masih persen persen berarti belum terjadi perubahan baru dikirim ke user update terus kemudian kita kirim ke user update oh belum di save user save save dulu oh berubah save itu tetap berubah baru tambahin jika memang berubah maka kasih notifikasi flash notice ini kemudian redirect to users index ya bener eh nah kalau gagal tadi udah ada else else di render aja users apa ya edit namanya terus munculkan error nya oke kita cobain lagi pencet jenjak biru oke berubah tab tapi tapi alamat emailnya sama oke tarlo daftar user siapa yang oh ini yang jelas sama ini saya ini tarlo dia minta apa sih username edit kan try save empty value ini kosongin eh kita muncul terus nilai yang sama udah bisa jadi update ya oh lalu ken boleh ini pake apa sih mana tadi ken ceritanya kita bikin saya mau juga jadikan gak boleh emailnya udah ada gitu oke berarti berhasil res eh belum user detail page not display after edit oh iya pasti pencet gak balik lagi ya eh bukan berhasil kok bisa liat ya redirect itu aja masuk ke detail tadi harusnya kesini lagi ya ke detail ke detail kesini oh berarti controller hmm redirect oh salah redirect ya kamu lagi index harusnya ke user id gitu ya bener coba kita edit oke bener mantap selamat anda sudah menyelesaikan real study 6 yeay berarti kita sudah melebihi yang bahasa Indonesia ya udah keren banget gimana teman-teman ngikutin ya ananto saya belum dengar suaranya malam ini Henry sama Randi Mas Hanif sama Jatuh ya itu gimana tuh Zaki Zaki Agus masih aman ini aman belum ada pertanyaan lagi gak bingung S6 beres loh di pelajaran berikutnya kita akan menyimpan gambar mengupload dan menyimpan gambarnya cukup singkat chapternya siapa yang mau gantian layarnya maksudnya yaudah kita setelah itu 2 menit sambil minum atau apa harus ke belakang dulu misalnya sambil nyiapin pertanyaannya oke selamat menikmati 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 Sudah disiapkan minumnya. Sekarang kita masuk ke menampilkan user profile. Belum ada pertanyaan. Benar nih. Ada pertanyaan. Sub indo by broth3rmax Kita lanjutkan di study 7 ya. Tujuannya adalah biar bisa ada icon. Ada gambar di setiap user profile. Sesederhana itu tujuannya. Tapi kita lihat prosesnya. Kita bakal memerlukan formulir edit account ini. Ditambahkan satu baris image. Yang berarti akan ada tempat untuk penyimpanannya. Coba tepak nyimpannya di mana. Untuk default image kita bisa taruh di sebuah folder. Tapi dia taruhnya juga di tabel. Image name. Kenapa seperti ini? Karena biar semuanya dapat default use. Nama path ke jpeg atau image yang sama. Karena kita belum mengedit ya. Kita cuma memberikan default user image-nya dulu. Habis itu baru nanti kita tempah. Oke. Berarti kita harus memastikan bahwa image name ditambahkan ke sini nanti. Karena namanya bakal begini. Berarti kita harus cek juga apakah ada filenya. Di folder public user image. Oke. Nanti di setiap user bakal muncul seperti ini. Ini tujuan akhirnya. Tuh. Itu yang custom 123-nya. Selain default-nya. Gimana caranya? Tentu saja kita harus menambahkan kolomnya dulu. Oke. Gimana caranya melakukan perubahan itu? Padahal database-nya sudah ada. Tabelnya sudah ada. Berarti kita bikin dulu migration file. Kenapa? Karena kita hanya bisa menambahkan tabel atau perubahan melalui migration file kalau di Rails. Ya kecuali kalau kita mau langsung ke sumber database-nya aja. Langsung gitu ke sana. Tapi karena kita nyambung dari sini yaudah. Dari Rails console bisa. Kita bikin dulu. Namanya Rails G migration. Rails generate migration. Terus kasih nama file name. Nama file name bebas. Biasakan untuk deskriptif aja. Semantik ya. Kalau yang bagian depan kayak ini. 2017. Itu timestamp. Jadi nggak harus dikirin. Tapi itu membantu kita. Bahwa kapan ya kita generate itu. Itu jadi urutan yang mana yang akan dilakukan duluan oleh Rails Db Migrate. Jadi kita bikin dulu Rails. G migration. Di contoh ini kita pakai nama filenya adalah ini. Add image name to users. Karena kita tahu di database-nya belum ada content doang. Kemudian di user-nya juga nggak ada image. jadi kita pengen tambahkan itu dengan cara migration. Nah muncullah ini. Kosong. Lihat metodenya change. Lalu kemudian kita lakukan di chapter berikutnya. ini isinya migration kalau kosong. Apapun nama filenya. Dev change. Oke. Belum ada pertanyaan soal migration. Kenapa nggak langsung diubah di file migration user. File migration user. Oh kalau itu kan create. Itu jawabannya. Tapi mari kita lihat. files db migrate akan memproseskan. Kalau ini kita change. Metodenya change. Kalau tadi yang mas itu lihat. Kalau itu create table post do lalala. Nah ini kalau create. Karena kita maksudnya ini udah ada. Yaitu ke create table namanya post. Nah sementara code user create table user. Kalau kita change itu bukan create tapi add column. Gitu. Ya kan. Coba Mas Ananto. Kita lihat ya. Ke migration yang lainnya maksudnya ya. Migration yang dimaksud sebelumnya seperti create user ini kan create table. ya kita nggak bikin ini. Biar ini begini. Kita taruh di sini. Add column. Templatenya begini ya di column. Apa perintahnya. Nama tabel nama kolom tipe data. Kita pengen masuk ke siapa kolomnya. Users. kolomnya image. Name. Kemudian tipe datanya apa? Tipe datanya apa? Data tipenya apa tadi? String. kan cuma text saja ya. Kita apply. Rails db migrate. Maka terjadi perubahan terhadap yang baru. Text image name langsung. Gitu. Oke. jadi yang tadi dulu dijalankin kemudian baru ini. Ceritanya kan kita sudah punya tabelnya. Gitu. Jadi pas melakukan restdb migrate ya dia karena create-nya udah kemudian ke yang ini yang perubahan. Gitu. lalu setelah biar nggak kosong-kosong banget kita bikin dulu default image. Karena udah ada yang gambar ini. nah biar setiap kali kita nge-save image name-nya pakai default. Ini udah ya tetap dulu. Ada pertanyaan dulu soal ini migration atau penambahan kolom tepatnya. Pertama kalau nggak ada kita lanjut ke sini. yaitu kita pengecekan public user image. Oh ini udah ada semua gambarnya ya. Berarti urusan kita di controller user. Nah pada saat create new kita tambahkan argument lain yaitu image name param gitu. Biasanya gitu ya. Tapi karena kita langsung ada tulisannya default-nya karena itu string yaudah langsung jadi sama semua. Gitu. Sehingga pada saat kita bikin user baru. User baru. Email baru. ini dia udah nge-save beserta image name-nya tuh default-user itu cara kerjanya. Nanti kita ubah tentu saja. display the profile image. Nah jadi kalau udah ada namanya ya kita di HTML.irp sebenarnya benerin jangan lupa karena itu subfolder dari public berarti harus ditulis garis miring user image lalu nama file gitu ini seperti biasa loopingnya ya di kontrolnya udah sekarang urusan di mana tadi view user show oke tambahkan image katanya source-nya kemudian smiring jadi begini ceritanya kalau smiring aja dia langsung ke public semuanya disini diakses yang pakai garis miring garis miring web icon misalnya gitu tapi karena kita pengen ke user image berarti user images hmm bener salah sih ya bener kemudian garis miring ini interpolasi eh interpolasi gak usah interpolasi ini bisa langsung ambil user dot image name bisa ya sehingga nanti munculnya user ini pencet nah muncul apa yang salah sehingga dia tidak muncul default underscore user jpeg jangan jangan pet yang salah oh iya salah action controller no road match tuh gak ada users images berarti salah folder tuh kayaknya user images oh user saya tulis ya user image should be found in the source attribute below the line ini kemana oh user index di show udah tapi di indeks belum ini nah maksudnya ini yang enggak ada bahan berhubung sama ya udah coba saja tapi enggak Oh enggak ada ya at user itu kan udah jadi each berarti sini user gitu cek bener-bener nah betul oke ada pertanyaan lu nggak kasih jempol kalau ada eh kalau enggak ada aman Wih sepatu raman sudah mendarat udah pakai laptop enggak oh oke uploading image nah sekarang kita ganti gambarnya nih tambahin dulu formulirnya untuk uploadnya ke pembentenya dimodifit tambahin argumen multi-partnya true gitu karena kita akan mengirim gambar di mana jadinya di edit ya edit edit pertama ini image nya jadi ini tambahin input type type tipenya adalah file namenya adalah image nah terus di sini kasih multi-part true gitu cara ini akan kita edit dulu gambarnya edit dulu profilnya muncullah tombol edit nah ini nanti bisa milih gitu Oke sip lanjutkan halo teman-teman cek 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 coba tes kuping apakah masih bangun wow jangan-jangan sudah tidur sehari masih bangun baiklah terima kasih atas responnya para pendengar setia penonton setia kita sudah sampai di chapter 7 dari study 7 rails ini kita diperlukan untuk membuat file ya seperti di web pada umumnya konsepnya sama ya kita kirim gambarnya kemudian masukkan ke control update kemudian terjadi dua hal yaitu file nya terimpan di sebuah folder kemudian namanya disimpan di database ya barangkali ada yang belum pernah gitu jadi itulah prosesnya maksudnya belum pernah melakukan upload file gitu di dalam bentuk web gitu ya formulir web nah itu yang terjadi di semuanya semua bahasa python gitu php gitu semuanya kayak gitu nah sebetulnya file itu yang namanya file ya semuanya sama cuma bedanya headernya yang satu dianggap gambar yang satu lagi cuma data ya sama aja gitu sama aja sebenarnya gambar ini pun berisi heksa nomor heksa untuk si warna-warnanya gitu karena semua file adalah file gitu jadi ya kita mirip aja kalau misalnya uploadnya text file ya kayak gitu upload image kayak gitu sama kita menggunakan class file right nama folder nya taruh dimana nama file nya oke nah karena bisa begitu jadi kita coba dengan rails console kita cek dulu file disini belum ada ya contohnya adalah kita menulis dulu untuk file text ya sample text dengan isi hello world menggunakan class file disini enggak ada kita lakukan hmm caranya adalah file.write kemudian tulisnya dimana gitu ya sorry kemudian isinya hmm last muncullah disini sample text hello gitu ya nah kita menggunakan itu class itu oke ada pertanyaan dulu ini manipulasi file tapi kita mengirimnya gambar jadi cari kalau ini untuk menyimpan nama file nya nama file nya seperti text lainnya pada saat diambil langsung forum image masukin ke dalam variable kemudian baru para bersebut baca nah image.read ini ini isinya namanya kita kasih nama aja nama usernya gitu 123 gitu kan ya terserah sih biasanya ada ada penamaan tersendiri di setiap para programmer kita maksudnya saya namanya kayak gitu maksudnya namanya gimana gitu cara penamaan file silahkan nah habis itu baru disimpan kalau karena itu binary jadi bin.write gitu sama sih dengan write oke masuk ke update let's go to save image user.imagename sama dengan hmm user ready gitu cukup gak oke pakai interpolasi aja oke baiklah interpolasi kemudian 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 gunakan pengetahuan kita tadi yang pakai file file bin.write bin.write RAM ini sama public share image kasih kasih nama file kemudian image.read kalau dia sudah ada sudah terkirim jadi kalau terpilih jadi kalau terpilih koma iya iya betul jadi hanya jika if params image nya ada isinya itu itu oke gimana ada pertanyaan lo sampai situ wuih apakah ada pertanyaan aman ya benarnya aman berarti udah bisa bikin sendiri dong gimana ya oke misal kita mau edit dengan ini tomba terubah 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 harus ditemukan setelah argumen bin write kau pantas salah ya salah nomornya berhasil tapi apa yang salah public image udah bener sih gimana sih nah udah selesai soalnya gimana nih silahkan ada pertanyaan apa aku tungguin kalau ada pertanyaan kita boleh diskusi sekarang waktunya kene kene dan lain-lain saya lagi coba gambar saya kok gak bisa ganteng untuk yang dua kalinya saya saya coba onggah rails folder share hosting pas pandai ada jam yang tidak cocok gimana caranya main versinya search masananto rails folder yang ada di share hosting emang bisa ya nah hostingnya kemana masananto boleh disebutin rails eh rails versinya apa hostingnya dimana gitu kalau jam yang tidak cocok itu biasanya sesuai sama versi rails nya sama versi ruby nya kalau mas Hanif lagi yang digambar nah kalau gitu silahkan share screen untuk yang kedua kali maksudnya gimana harusnya 10 kali juga bisa mana-mana layarnya mas Hanif gak apa-apa ini biar belajar come on mana mas Hanif Hanif saya sudah ini kedengar kedengeran pak suaranya suaranya gak kedengeran kedengeran gak suara saya oh sekarang kedengeran tadi gak ada ini lagi di kereta soalnya oh keren mau share screen jadi itu tadi pas ganti gambar kan yang pertama bisa berubah terus yang mau ganti lagi tetap gambar yang sebelumnya gak ganti yang baru pak udah berhasil juga udah editor udah ini sukses gitu udah berhasil itu udah berhasil kalau udah berhasil biasanya penulisannya udah benar sintaksnya udah benar cuma alurnya kali prosesnya harus dicek lagi tadi coba punya pak sakti tadi kayaknya gak berubah gambarnya gambarnya gak berubah ya berarti ada yang kurang ya ini ngomong-ngomong keretanya senyap oke yang versi ini ya versi apa tuh yang sepi gak ada suara gizi-gizi gizi gaya relnya pengen tau itu jurusan mana jurusan broker toy jarak dari Jakarta jangan-jangan yang ini versi apa sih namanya saya kemarin lihat itu yang yang enak banget dalamnya bukan slipper bukan slipper slipper wuih sampai apa ya emang benar-benar buat tidur tapi bisa berarti hebat juga nih handphone atau mic ini jadi disini publik kemudian udah sih sebenarnya apa apa ya coba kita lihat ini ya para image user images set set rindu pencet gambarnya ganti email 2 tulisannya 2 jpeg gitu tapi siapa 1 jpeg kan oke sekarang save masuk disini oh berarti fail ya iya fail memang disini oh disini udah ada tata tata publik oh garis miring apa nggak ya pinwrite itu garis miring atau nggak ya ada yang lain nggak ntar user images udah bener kok sebenarnya tetap ya bener juga ya ada ada aja file dot pinwrite public user images garis miring ya tapi tadi dia bisa masuk berarti ininya berubah harusnya oh saya refresh dulu deh gimana kalau sambil saya cari tahu teman-teman kerjain yang ini oke cobain sambil saya cek-cek sebabnya apa ayo dimulai partisipannya mana nih mas hari baru satu linknya mana mas itu di atas join my quiz oke mas mas hanif berdua mau berdua aja mainnya oke 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 tiga oh IC tiga aja nih hmm bentar saya mau ngasih lihat dulu sebelum ke situ ternyata gak ada masalah secara kode memang gak ada masalah makanya udah bener cuma lemot aja nih buktinya saya ganti ke gambarnya domba save ini ini belum ya ini juga belum tuh lemot aja oke saya refresh yang ini belum juga refresh lagi belum juga tadi lumot sekarang gak ada nah udah ya yang tadi gambarnya domba loh apa saya salah ganti yang mana sih yang domba yang default aja deh save oh iya mungkin maksudnya kayak gini juga bermasalah ini ya pak kayak gitu ini miss satu kalau saya refresh test ya tapi apa namanya nanti dicobain lagi di lokal ya tapi yang jelas berarti ini masalah editornya cuman secara sintak udah bener karena setelah disini kita bisa pas dia melakukan reload gambarnya berubah harusnya ternyata tidak oh my god aloh akbar kenapa gambar nomor tiga tetap ya leh aneh juga tadi bisa loh jalan-jalan ada yang gak default enggak red card cuman coba juga sama dua sama baru lagi itu berubah oh jadi semuanya harus berubah ya gitu mas jika oh iya ini dianggap true params image nya true dikirim dari update pas mencet update ini yang berubah ini yang berubah image nya harus tadi juga image name aku gak tahu jawaban persisnya tapi tadi bisa berubah sekarang saya coba lagi berubah itu berarti ini ini nya harus udah berubah juga di data ini berarti tadi dia exit juga ya oh save nya belum ya apa udah update gak ada save ya oh ini ini ada deh save oh ada kirain belum ada yaudah kalau udah ada emang udah bener set tambah juga dia oh ini nya yang salah image nya tetep ya oke ini mah harus dibawa ke yang bikin project nya tapi yang jelas benar-benar kodenya udah bener kayak gini tadi tadi apa tadi mau melakukan perubahan lagi coba misalnya anak bayi semuanya lakukan perubahan terhadap semuanya semuanya yang ini email 3 baru banget set rubah-rubah rukanya gak nah bayi kedua email ke oke oke yaudah bagian dulu yang tadi oke yuk lah baru 4 yang lainnya mana ayo yang lainnya mana saya copy linknya ternyata it happened to me too ya 1,2,3 udah mulai yang lain nyusul ya lanjutkan oke selamat mencet selamat mencet wih cepet ini sambil dibahas ada beberapa chapter dalam daya 2 ayo cuma satu yang ada benda benda apa yang dipotong nyamuk lagi ah siapa yang tau itu metode apa yang gunakan mode untuk mencari baris dan database ayo ah katanya aman tapi tiga incorrect gimana ini tinggal aman ini metode yang gunakan model untuk menyimpan ke database oke metode yang gunakan digunakan tem menggunakan form tag oke sip oke good akhirnya dibenerin gimana berarti ya lumayan lah tapi tadi masa gak tau untuk mencari sebaris kalau gitu cobain dulu ini kalau udah yang tadi cobain yang ini bisa kasih kalau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Yang lainnya malah belum jawab. Terima kasih. 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 Sudah, 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 oke, kayaknya yang tadi ya, ternyata, lama juga di pertanyaan nomor 5 ya. Oke, ada berapa chapter dalam video 2 ternyata, 4, yang jawab air, A, ada apa yang digunakan model mencari baris, mind buying, nanti ada yang digunakan login database, save, atau defaultnya adalah pause, oke. Oke, ini 2 orang belum mencari baris, ada yang digunakan, misalnya ada yang digunakan. Ini pada kenapa jawabannya salah semua. Kayaknya masih ada yang memperbaiki. Baiklah, hari Yudi, wey, selamat ya. Spend review dulu, ini, saya sudah beri migrat, ini yang benar ya. Kenapa yang kurang ajar? Oke, mana yang lebih berat, eh, siapa tadi, coba kita lihat, laba, laga, kenapa kurang ajar? Titik kok kurang ajar? Maksudnya, hewan tidak sopan. Mana yang lebih berat, kapas 100 kg atau besi 100 kg? Sama, ada yang terkecoh, enggak ada. Coba tuliskan kode untuk generate. Oh, apa kesalahannya? Generate model username string. Oh, maafkan. Benar sih. Mas, siapa ini yang? A, siapa? S, C, M, D, O, K, yang disingkat. Ya benar, Mas Hanif sama Mas Rizky benar, tapi A juga benar. Yang salah jelas, ini yang pakai strip G, itu enggak usah. Oke. S, C, M, D, O, L, A, C, P, yang ulang. Enggak juga sih, soalnya atasan saya kemarin kena Corona. Jadi, tahu dari mana, sama memang siap. Ya, intinya mah masih fokus ya. Alhamdulillah. Yaudah, jadi segitu dulu kayaknya, tapi kalau kita lanjut ke, ya maksudnya di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang login dan kolom password, serta identifikasi user. Kemudian login logout, kemudian menampilkan username yang sudah login itu, autentifikasi, jadi sudah mulai diamankan user-usernya. Sekali lagi ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan malam ini, kayaknya sudah pada ngantuk sampai salah jawab. Ada nggak? Aku hitung sampai 10 ya? 10? Oh aman. Ah aman, tadi salah jawab aman-aman. Gimana itu? Aduh. 9? Yaudah, berarti saya nanya ya. Saya nanyanya, sebenarnya enakan bagaimana untuk kita pelajarnya apakah seperti ini? Seperti yang sudah ini, sudah langsung, ataukah ada gaya lain yang kalian prefer gitu ya, kalian ya inginkan gitu. Sebenarnya kalau saya loncat-loncat juga nggak apa-apa sih ini ya, chapter-chapternya. Kalau dari saya Mas, sebenarnya kayak gini udah enak. Cuman karena saya ini baru pertama kali kan Mas ikutan ginian, jadi gitu saya nggak ikutan live session, itu ketinggalannya tuh kayak banyak banget gitu. Padahal cuma bedanya itu, saya nonton video dengan ikutan live session itu kayaknya beda banget. Jadi sebenarnya apa yang udah ada sekarang sih udah bagus sih menurut saya. Alhamdulillah, mesti bermanfaat ya. Yaudah, kalau gitu jangan sampai libur. Biar nggak ketinggalan. Tapi dikerjain nggak Mas Baldwin? Kerjain Mas, tapi ketinggal gitu deh Mas. Jadi kalau sekarang ini kan, saya tadi saya itu ngerjain yang sebelumnya gitu loh. Jadi sekarang ini jadi kayak, ya cuman jadi pendengar doang gitu. Nanti ngulang lagi baru nonton gitu, baru disitu baru ngerjain. Oh, jangan dong, warang-warang aja. Emang sampai tadi berapa? Masih ini sih, baru Dojo 1, RELS 5-nya. RELS 5-nya 1, oh gitu. Iya, jadi udah kelewat Mas. Cuman saya mau ngejar itu, udah nggak bisa. Kayak nggak sanggup gitu ngejarnya. Jadi yaudahlah pasrah aja gitu. Jangan. Maksudnya, saya nonton ulang lagi. Jadi nggak apa-apa keteteran sama orang. Yang penting saya lanjut aja pelan-pelan gitu. Oh ya, baiklah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ngerti, ngerti, ngerti. Tapi kalau memang ternyata mayoritas misalnya yang hadir itu memang menginginkan kita untuk mengulang di study 1 misalnya. Atau ada pertanyaan lain di study berapa. Boleh, gitu. Kan kita ke depannya ini ya, Pak. Ini kan udah study 8 nih. 8 dari 2 ber... Eh berapa? Dari 11. Dia kan sesampat. Empat study ya. Dujunya 2 apa satu lagi gitu. Nah. Maksudnya kan kita udah lihat bahwa chapter-chapternya itu yang lain maksudnya itu pengulangan yang tadi kan. Kalau dulu, kalau beberapa episode sebelumnya itu kita ngurusin post. Sekarang kita ngurusin user. Gitu kan. Itu bedanya. Isinya sama kan. Apa namanya. Metode-metode yang dipakai sama. Cuma beda alurnya. Gitu kan. Jadi ya gak apa-apa. Mendingan kerjain aja yang sekarang ini gitu. Misalnya Mas Badun tadi mau share screen. Masuk ke study 7 gitu. Pencet. Ya bareng. Jadi study 7-nya beres. Gitu. Itu gak apa-apa loh. Oke. Jadi besok Mas Badunnya yang study 8 oke. Saya masih ikut jauh mas. Saya ingin ikut aja deh. Ya mas. Oke oke oke. Gak apa-apa selesai dulu aja. Jadi kan yang di asal itu pengetahuan kitanya. Oke. Oke. Mas Yaki. Sama Rizky. Yakin aman. Ntar ketinggalan. Oke. Jangan lupa ya. Di upload. Yang udahnya upload. Kegit. Yang kemarin. Di branch masing-masing. Ya. Oh iya. Buat yang nanti nonton video ini juga sama. Semuanya kerjain kayak gitu. Jadi nanti. Ya seharusnya kalian at the end of chapter ini mungkin kalau diberi waktu kita coba deploy gitu. Oke. Kita coba deploy di lokal. Kemudian kalau hasilnya waktu juga kita coba deploy di short hosting. Mungkin masalah siapa ya tadi ya. Kalau gak salah ada yang nanya soal hosting. Mungkin kita bisa jawab di besok ya. Masa nanto ya. Shared hosting. Saya gak terlalu yakin kalau Rails itu di shared hosting. Kesian sih maksudnya. Hostingnya yang kesian. Memang ada ya. Rails self hosting. Gitu. Ya. Selain dari Heroku dan GitHub. Atau Vulture. Atau Digital Ocean. Menurut saya yang lainnya kurang oke. Tapi kalau mau nyoba sama-sama boleh nanti saya screen. Oke. Ada pertanyaan bahasan lain? Ada dong. Mungkin misalnya besok itu. Eh besok ya. Yang disuruh dari DTS nya. Ada pengumuman dari Jumat. Jam 3 sore. Ya mas. Sudah terima mas. Discord. Oke. Itu. Jadi ada opening ya. Jadi ada. Ya jadi ada acara lah. Intinya. Nanti. Nanti bisa diikuti jam 3 sampai jam 5 kurang lebih sore hari. Semoga bermanfaat. Kalau Mas Rizky nanya. Kalau gak bisa gimana ya? Apanya? Gak bisa hadir? Ya gimana? Kalau gak bisa hadir berarti gak hadir. Tapi ini wajib loh. Tulisannya. Wajib menghadiri pembukaan pelatihan. Gitu. Hadir aja. Ya. Diusah akan hadir. Oke. Kalau masih bingung. Coba ke hashtag tanya strip detest. Karena itu bagiannya di sana. Oke. Nanti mereka yang tahu jawabannya. Kalau soal pelajaran. Oke. Tanya saya. Baiklah. Oke. Oh iya. Udah ada yang. Eh. Ini kan semua rata-rata baru. Baru bikin web app. Atau udah malahan udah ada yang bikin mobile app. Udah ada yang pernah. Belum kan? Belum kayaknya. Ya. Oke. Baiklah. Nanti aja bahasnya. Sekarang mah. Kita sudahi dulu. Pertemuan ke 10 ini. Jangan lupa absensi. Eh. Presensi. Yang ke 10 ya. Dihitung dari atas. 1, 2, 3, sampai 10. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dan tidurnya nyamuk. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjain ya. Siapa? Jangan lupa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton